Hai kakokat IH 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 kakokat disediakan singkatan nama tasik komunitas karya anak kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya notutor juga di fanspage nya sibuk seniman bonsai ulang kamu yang sekarang di silaturahmi ke komunitas takokak komunitas paling awal di kabupaten tasik jadi Kecamatan Manonjaya dari dan sekarang kita punya PR dengan trenernya Mas kanakang burkok di komunitas takokak jadi ini pohon apa asem asem Oh asem usianya berapa tahun Pak Teddy kira-kira ada belasan tahun 15 tahunan dari awal ini kan dari biji dari biji dan dari cangkokan Oke dari biji ya berarti mantap nah untuk sekarang ini Kang burkok sedang apa ini mau diapain ini pohon dan udah berapa persen udah berapa persen Hai mah ini apa di kawatin di kawatin biar gimana itu ini ini gayanya apa tanggok formal Pak share semi formal ya agak liukan formal tapi ada liukan apa selantung pantat jadi di komunitas takoka kita punya istilah sendiri untuk bonsai ada selendang yang tekoka selendang patat adalah gedai apa tuh ya selanting dan ini prosesnya masih terus berjalan untuk pohon asem ini ya kita lihat aja nanti jadinya seperti apa kalau itu pun kalau ini nggak keburu terjual karena di bonsai itu istilahnya nggak ada nggak ada batasan kadang-kadang pohon maksudnya nggak ada batasan itu pohon yang dari satu trainer atau dari si pemilik sudah dianggap jadi ketika pindah tangan di nolkan lagi karena bonsai itu hubungannya dengan selera betul Pak burkok betul dengan selera selera saya sama selera Kang burkok itu kemungkinan berbeda kalau saya ekstrimnya dibelah dua kalau Kang burkok ekstrimnya nyelit 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 di di telinga kayak rokok berarti ini tahapannya udah sampai kemana nih Kang burkok untuk kaki sudah selesai ya ya Hai tapan mungkin sudah cukupkan ini dari gigi tadinya dari gigi jadi kalau dibikin lebih bagus gitu bisa diground bisa dipak proses lagi cuman ini ini mungkin atasnya dulu siap 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 berarti tinggal bikin tangan-tangan karena uduk badan sudah cukup kayaknya ya ini masukkan masuk ukuran apa ini XL masuk L tingginya sekitar 80 ada 80 cm baiklah kita tunggu prosesnya selesai dan sambil menunggu kita dengarkan musik original song dari Takokak karya anak Cibabaat terasing ku dibuang olehmu teriring terasing ku dibuang olehmu teriring hatiku terasing ku sadari engkau terlalu indah tapi ku terlanjur jatuh hati kepada dirimu yang sempurna bagiku tak sanggupilah harus jauh darimu sudikah bila engkau untuk sejenak berikan hati dan kasihmu ku terasa ampam bila tanpa engkau dan ini kita sudah datang yang punya pohon Bapak Haji Hendra Assalamualaikum Pak Ji ini sudah berapa tahun nih Pak Pohon kalau masalah urusan waktu prosesnya cukup lama hampir lima tahun usia proses ketika pertama saya beli sampai hari ini mungkin udah lima tahun oh lima tahun ya mungkin kalau di pemilik yang pertama karena memang ini sejati pohon langsung dari biji ya kurang lebih ini di kisaran angka 30 tahun oh gitu oh jadi dipegang sama Pak Haji ini udah yang pegang sebetulnya saya hanya punya pohon kebetulan ada trainer loh dari Pak Kokak ini trainernya jadi Alhamdulillah pohon saya dipegang sama dia semua ini mungkin baru proses awal pembentukan pendasaran yang dilakukan sama trainer Pak Hukok ya mudah mudahan lah bisa berhasil dari sesuai dengan yang diharap lah itulah kira-kira iya Pak Hukok ya betul Pak Haji betul Pak Haji betul Pak Haji betul Pak Hanya di hatimu ku bisa tersenyum biarkanlah walau sebentar aku memiliki hatimu kusadari Engkau terlalu indah Tapi ku Terlanjur jatuh hati Kepada dirimu yang sempurna bagiku Tak sanggup bila harus jauh darimu Sudikah bila engkau untuk sejenak Berikan hati dan kasihmu Ku terasa hampa bila tanpa engkau Hanya di hatimu ku bisa tersenyum Biarkanlah walau sebentar aku Memiliki hatimu Ku terasa hampa bila tanpa engkau Hanya di hatimu ku bisa tersenyum Biarkanlah walau sebentar aku Memiliki hatimu Sok dahan Nah seperti yang anda lihat Coba bagi terangkan Sudah selesai Memberikan dasar oleh trainer Upok dari Takoka Jadi kira-kira untuk para pebonsaimannya Khususnya para pemula Jadi mungkin ini salah satu contoh Bagaimana cara mendasai membuat dasar Bonsai dari Nol Alhamdulillah Jadi mudah-mudahan rekan-rekan pecinta bonsai Bisa termotivasi Dan yang untuk membiang Perlu Akan jasa Pak Okok Silahkanlah hubungi ke Nomor Pokak Yang berada di Desa Cibobar Dan saya jamin Dia itu lebih mengutamakan Dan kebersamaan Daripada masalah urusan uang Betul Pak Okok? Ya begitulah kira-kira Terima kasih Untuk rekan-rekan dari Sibuk Yang telah meliput Pohon saya Yang mana Kebetulan Seluruhnya dipegang oleh Bapak Okok Trainer dari Takoka Terima kasih Sebagi lagi Mudah-mudahan Solid semuanya Dan selalu dalam Amin Ketua Salam 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 Dari Takbo kasih Biarkanlah Walau Sebentar Aku Memiliki Hatimu